Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Ini adalah sekilas informasi seputar aviasi KISI yang keempat. Nah, belakangan ada sebuah artikel berita viral yang mengatakan bahwa ada sebuah maskapai China yang menggarap rute Jakarta ke Makassar. Memang dalam artikel berita itu penjelasan yang di dalam benar mengenai Code Share, tetapi memang judulnya memicu kehebohan di dunia maya, di Instagram, di Twitter atau Facebook di mana orang-orang sudah mulai menyinyirin pemerintah, mengatakan wacana maskapai asing buka di Indonesia baru sebagai wacana kenapa sudah ada maskapai asing yang mengoperasikan rute di Indonesia. Akan tetapi mereka sendiri tidak mengerti apa yang dimaksud dengan Code Share. Nah, hari ini saya akan menjelaskan mengenai Code Share Agreement, atau biasa disebut dengan Code Share. Arti dari Code Share sendiri adalah sebuah perjanjian di mana satu penerbangan yang dilakukan oleh satu maskapai dapat dijual oleh maskapai lain selain maskapai itu sendiri. Contoh seperti yang ada di berita viral itu, itu adalah penerbangan milik Garuda Indonesia, pesawat asli Indonesia, yang dijual juga oleh China Airlines dan Garuda itu sendiri. Jadi orang bisa beli tiket Taipei, Jakarta, Makassar dari website China Airlines dan China Airlines mengoperasikan rute Taipei, Jakarta, sedangkan Jakarta ke Makassar dioperasikan oleh Garuda Indonesia sebagai partner mereka. Jadi bagi penumpang, akan lebih mudah bagi kita untuk memilih penerbangan ke sebuah destinasi dalam satu kode booking. Jadi misal kita dari Taipei ke Ujung Pandang, nggak ada direct flight, tapi kita bisa pesan Taipei ke Ujung Pandang dengan satu kode booking, dan kemudian waktu di bandara kita boleh check-in dan mendapatkan dua boarding pass dari Taipei ke Jakarta dan Jakarta ke Ujung Pandang secara langsung. Dan biasanya maskapai-maskapai ini sudah menyesuaikan jadwal yang pas untuk transit. Jadi ketika maskapai itu dari rute internasional ke rute domestik, sudah mereka perhitungkan kira-kira berapa lama bagi penumpang untuk keluar imigrasi, kemudian biaya cukai dan pindah ke domestik terminal, mereka biasanya sudah memperhitungkan waktu yang pas. Dan jika laupun ada keterlambatan, pasti mereka juga akan ada pertanggungan jawab, entah dialihkan ke flight lain atau diberikan hotel, dan sebagainya. Jadi berbeda dengan ketika kita pesan secara terpisah, mereka merasa itu bukan tanggung jawab mereka. Ketika pesawat kita yang pertama delay, mungkin kita nggak bisa meminta pertanggung jawaban, karena pesannya secara terpisah dan itu di luar benang mereka. Tapi kalau kita pesan dalam satu kode booking, dan transit time kita nggak cukup, dan ketika dalam pesawat, itu ada tanggung jawab dari pihak maskapai sendiri. Kemudian bagi maskapainya, tentu ketika flight itu dipromosikan, dijual oleh maskapai lain, tentu itu membantu memenuhi pesawat, sehingga itu dapat encourage mereka, atau menambah frekuensi dalam rute tersebut. Serta bagi maskapai yang memiliki co-chair, tentu ini juga membantu memperluas network mereka, tanpa harus membuka rute itu sendiri. Sehingga dengan adanya co-chair flight, baik maskapai maupun penumpang, dua-duanya diuntungkan. Dan ini adalah strategi bisnis yang sudah common. Terutama karena sekarang sudah ada aliansi, alliance, sky team, star alliance, one world. Kerjasama antar maskapai itu menjadi semakin erat, baik mereka berbagi launch, berbagi program mileage atau frequent flyer, dan beberapa benefits lain yang bisa kalian dapatkan dengan adanya agreement antar maskapai ini. Jadi kira-kira penjelasan saya mengenai co-chair agreement kali ini. Jika kalian ingin menambahkan sesuatu, atau mengkoreksi sesuatu, silakan komen di bawah. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe ke channel saya apabila belum. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di channel saya yang berikutnya. Sampai jumpa.